Membuli-membuli dia, membuat telan lu semua Nikita Mirzani marah dan mencak-mencak sahabatnya disebut pelakor ini katanya Nikita Mirzani ditemani sang kakak dan beberapa rakan yang berada di Bali untuk acara launching usaha salon terbarunya Head to Do Dan syuting salah satu acara Momen keseruan kegiatan Nikita itu pun terekam dalam unggahan instastory pribadinya Kebahagiaan dan kekocakan tambah lengkap tatkala sahabat kadiknya datang mengunjungi Ya, siapa lagi kalau bukan Bilisa Putra yang jauh-jauh datang untuk menemui Nikita Mirzani Emang mau apa sih, Bilisa Putra nyusul si Nyai? Kata Bilisi untuk buat vlog Youtube Tapi bukan ada udang di balik batu kan? Karena setelah kabar, Bilisa Putra hubungannya kandas dengan Elvia Sherolin Bilis tampak selalu sendiri dalam vlog dan kesehariannya Padahal sebelumnya mereka berdua, Bilisa Putra dan Elvia Sherolin tampak seperti permain karet kemana-mana selalu nempel Namun netizen tak buru-buru menilai dan mempersepsikan mereka berdua putus Karena sebelum-sebelumnya baik Bilis dan Elvia terlalu sering membuat konten di akun Youtube masing-masing Prank putus dengan Bilis atau Elvia Rumor putusnya hubungan Bilis dan Elvia Sherolin kian nyata Manakala Nikita Mirzani menegaskan Bilisa Putra dan Elvia Sherolin sudah putus Begitupun momen saat di Bali Menjadi saksi bahwa Bilis mulai PDKP dengan cewek lain Dengan siapa lagi? Ayo tobak Dengan Pici Ramlan Lihat ya, ada Pici di sini Pici, lakil datang Namun sebagian netizen tak bisa mom on dengan hubungan Bilis dan Elvia Sehingga berhembus kabar retaknya hubungan Bilis dan Elvia karena orang ketiga Sampai-sampai menyebut pelakor pada si Pici Mengetahui sahabatnya dikata-katain hal tak pantas Nikita Mirzani mencak-mencak menepis isu tersebut Menyebut bahwa Bilis dan Elvia belum menikah Jadi istilah seperti itu tak pantas untuk disampaikan Mau gue telan lu semua Ih pelakor-pelakor, emang udah laki bini Paling gila lu ya Jadi biasanya Mami olah Ramlan Udah mendingan sama ini dah, bener Itulah guys, kemarahan Nikita Mirzani yang sampai mencak-mencak Karena sahabatnya dituduh dan disebut pelakor Bagaimana menurut kalian setuju pada netizen yang ramai-ramai menyebut Pici Ramlan pelakor Atau kalian lebih setuju dengan ucapan Nikita Mirzani Comment di bawah, like, dan jangan lupa juga subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton